Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar siswa-siswi Madrasa Ibn Dha'iyah yang soli dan soliha Jumpa lagi bersama saya di channel Naziz 41 Kali ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Usiswa kelas 3 semester 1 Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe Tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini Materi kali ini adalah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam Atau agama masyarakat Arab pra-Islam Yang pertama adalah agama Samawi Yang kedua adalah agama Ardi atau animisme dan dinamisme Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Allah kepada para Rasulnya Yang kedua adalah agama animisme dan dinamisme Agama ini adalah hasil rekayasa manusia Bukan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Agama Samawi Agama Samawi yang ada pada masyarakat Arab pra-Islam adalah agama Yahudi Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa AS Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat Akan tetapi pemeluk agama Yahudi pada masa itu telah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan Nabi Musa AS Kaum Yahudi ini banyak tinggal di kota Madinah Agama Kristen atau Nasrani Agama Kristen berasal dari ajaran Nabi Isa AS Kitab suci agama Kristen adalah Injil Sama halnya dengan pemeluk agama Yahudi Pemeluk agama Kristen pada waktu itu juga telah menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS Agama yang kedua adalah agama animisme dan dinamisme Animisme yaitu kepercayaan terhadap roh yang menghuni benda seperti gunung, batu, dan pohon Sementara untuk dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa memengaruhi hidup manusia Agama Majusi atau Zoroaster adalah agama yang berasal dari Persia kuno sekarang bernama negara Iran Kitab suci agama Majusi adalah Avesta yang berarti pengetahuan Orang yang beragama Majusi menganggap api sebagai dewa mereka Sehingga mereka melakukan penyembahan kepada api tersebut Penyembah berhala Pada mulanya bangsa Arab menganut ajaran tawhid yang dibawa Nabi Ibrahim AS Namun lambat laun kepercayaan tawhid ini mulai hilang dan berubah menjadi kemusyrikan dengan menyembah berhala Berhala yang disembah bangsa Arab ada banyak Antara lain hubal Hubal berbentuk manusia dan mereka menganggapnya sebagai dewa terbesar Hubal terbuat dari batu aki berwarna merah dan diletakkan di ka'bah Selain hubal berhala lain yang disembah oleh bangsa Arab yaitu latah yang berada di tawhid Berhala latah Latah ini menurut sakif atau penduduk tawhid adalah berhala yang paling tua Ada lagi uza Uza yang berada di hijas dimuliakan oleh orang gatavan Sementara untuk berhala yang bernama manat Dimuliakan oleh penduduk yasrib Untuk mendekatkan diri dengan dewa-dewa tersebut Bangsa Arab sering memberikan sesaji berupa hewan ternak yang mereka sembeli Ini kan tadi materi kepercayaan masyarakat Arab pra-islam Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh